Intro Pengadilan Negeri Batam kembali menggelar sidang terhadap 4 orang terdakwa berkewarga negara Malaysia dalam perkara kepemilikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 40 ribu butir. Sidang yang beragendakan pemeriksaan terdakwa ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mangapul dan 2 hakim anggota Taufik Nanggolan serta Rosa dan jaksa penuntut umum Rumondang. Dari keterangan salah satu terdakwa yang didampingi tim penasehat hukumnya, seorang penerjemah mengakui bahwa ia dan ketiga rekannya sengaja datang ke Batam untuk menjual barang haram tersebut. Saksi menjelaskan sebelum barang haram berhasil terjual, petugas dari BNNP Kepri terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap dirinya dan ketiga rekan lainnya di salah satu kamar hotel Planet Holiday. Di hadapan Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum, terdakwa mengaku mendapat perlakuan yang kasar dari para penyidik BNNP Kepri. Pusatnya, usai menengarkan keterangan dari para terdakwa, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan dan akan dilanjutkan kembali dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan saksi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.